Amin 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 Kristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliatanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kerendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah salam kami. Seperti kami penuh hati-hati yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pergolaan. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah istimewa diberi di antara kita, Monsignor Vincentius Sensi Votokota, sebagai gembala kita, teristimewa gembala umat Keuskupan Agung Nd. Terima kasih kepada yang mulia Bapak Kardinal Inasius Suharyo, yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi ini. Dan yang mulia Duta Besar, Fatikan untuk Indonesia, Uskup Agung, Monsignor Piero Piopo, yang turut hadir merayakan Ekaristi bersama dengan kita, juga dengan para Uskup yang lain. Terima kasih kepada Pastor Paroki DPP yang menyediakan, Pastor Hani Rudi Hartoko S.Y. yang telah menyediakan fasilitas gereja ini, sehingga kita dapat merayakan Misa bersama untuk Monsignor Vincentius Sensi Votokota. Bersama dengan para Bapak Kardinal, Monsio, dan para Bapak Uskup, kita bukan hanya mengucapkan turut berukacita yang dalam kepada keluarga, tetapi kami juga para Uskup, sebagai saudara dan sahabat, sungguh merasa kehilangan atas kepulangan Monsignor Vincentius Sensi Votokota mendahulu kita pulang kepada Bapak. Setiap orang dipanggil untuk menjadi gembala yang baik satu sama lain, teristimewa para imam dan uskup. Tidak otomatis imam dan uskup menjadi gembala yang baik, kalau ia tidak menghidupinya. Monsignor Sensi telah sungguh menghidupi bagaimana ia menjadi gembala yang baik, yang bijaksana, yang bagi umat dan bagi rekan-rekan muskup, tampil sebagai gembala yang penuh kebapaan, rendah hati, dan bijaksana. Selalu membawa damai. Maunya mewartakan firman, menghadirkan Tuhan, sebagaimana menjadi logo pastoralnya, mewartakan firman, baik atau dalam atau tidak baik. Maka dalam keadaan sakit maupun sehat, ia berusaha untuk menghadirkan Tuhan. Sepuluh hari yang lalu sebelum operasi, saya menyempatkan diri berdoa bersama. Beliau menawabuat tanda salib, dan lima hari yang lalu dalam keadaan kritis, turut mendampingi selama dua jam. Apa yang saya saksikan? Ada penderitaan, ada ketegang, tetapi tidak ada ketegangan. Yang ada adalah damai sejahtera. Itulah dalam keadaan baik atau tidak baik, beliau mau mewartakan kehadiran Tuhan, belas kasih Tuhan. Ia adalah gembala yang baik. Dalam waktu dekat, kami kehilangan dua uskup, Vincenzius Sutikno, Agustus 2023, dan kini Vincenzius Sensi Potokota. Hadir juga di sini, Vincenzius Setiawan Triatmojo, dari Lampung. Saya berkata, Bapak Uskut, terima kasih atas kehadirannya, jauh-jauh dari Lampung. Beliau menjawab, bukan apa-apa, saya takut saya namanya Vincenzius. Supaya selesai, tidak ada Vincenzius lagi yang dipanggil dalam waktu dekat. Bukan kata saya, tapi beliau sendiri yang mengatakan, Bapak Vincenzius, Bapak Uskup Agung Vincenzius Sensi Potokota, terima kasih atas jasa dan cinta untuk gerejamu, untuk umatmu, untuk kami para uskup. Kehadiran Bapak Uskup luar biasa, memberikan damai sejahtera. Doakanlah kami, yang terus berjuang, semoga kami dapat menjadi gembala yang baik, yang membawa damai sejahtera. Kami semua berduka, kami semua kehilangan. Doakan kami, selamat jalan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.